Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala Jaga perintah-perintahnya Allah Kau akan selalu mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu Selalu ketemu saja Ketemu saja gitu Kan banyak disini nih Orang udah banyak yang Hidupnya ada yang udah 50 tahun di dunia nih disini nih Ada yang 60, ada yang 70 nih Ada yang 30an tahun di dunia udah ya kan Ketemu aja kan kalau orang sholat ketemu aja gak Udah mentok-mentok eh ada lagi pertolongan Kata Nabi SAW Kalau kamu mau meminta Minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak usah minta sama Maksud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alameen Ash'hadu an la ilaha illa Allah Wahdahu la shariqa la Wa ash'hadu anna muhammadan Segenap Segenap Pecinta pengagum Belestari warisan Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sallallahu alaihi wa ali wa sahbihi wa salam Calon calon surga Amin Untuk ibu-ibu akhawat Calon calon bidadari-bidadari surga Amin Amin ya Rabbil Amin Mari kita awali majlis kita ini dengan istighfar terlebih dahulu Astaghfirullahaladzim 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 Allahumma anta rabbi La ilahe illa anta khalqtani وأna abduka وأna ala ahdika وwajdika maastatahu أعوذu bika min serri maa sanatu أبو'u laka bini amatika alaiya وأبو'u bithanbi فَغْفِرْي وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنتَ Alhamdulillah insyaAllah Allah ampuni dosa-dosa kita Segera para hadirin dan hadirat rahimahkumullah Pada saat ini kita akan menyampaikan Pentingnya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini semua menyembah Allah Karena kita butuh Allah Kita ini butuh Allah لا حول ولا قوة إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلَيِّ الْعَظِيمُ Tidak ada kekuatan Tidak ada kemampuan Kecuali dengan Pertolongan Allah Allah yang maha tinggi Tinggi segala-galanya Tidak ada yang bisa menandingi Ketinggian Kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Tuhan Dan tidak akan pernah habis jabatannya Sebagai Tuhan untuk selama-lamanya Al-Azim Allah yang maha mulia InsyaAllah kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Segera para hadirin Pertama saya ingin menyampaikan Bahwasannya di dalam Al-Quranul Karim Ada di dalam surah Al-Ahzab Ayat 17 Di dalam Al-Quranul Karim Terdapat Surah Al-Ahzab Ayat 17 Ya Salam Ya Salam Ya Salam Ya Salam Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Qul Ini ayat ini Tolong dihafal Sebarkan Karena orang di akhir zaman Makin banyak orang was-was Di akhir zaman Banyak orang gagal paham Terjadi sesuatu musibah Atau penyakit Yang ditakutkan Bukan takutnya sama Allah Malah takut sama penyakitnya Semoga Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih surat apa tadi Ibu-ibu Semoga Al-Ahzab Al-Ahzab itu Surat urutan keberapa Ke 33 Surat urutan ke 33 Ayat berapa tadi 17 Jadikan pegangan tuh Qul Katakanlah Man zelladzi ya'asimukum min Allah Siapa yang bisa melindungi kalian Dari takdir Allah Kita disuruh berfikir oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita sadar Agar kita Sadar Karena banyak manusia tidak sadar Sadar Kita termasuk manusia yang sadar atau enggak InsyaAllah Ya salam Allah Qul Man zelladzi ya'asimukum min Allah In aradabikum suhan Jika Allah menghendaki Pada kalian bencana Siapa yang bisa menghalangi Allah Allah nanya ini Pertanyaan ini bukan pertanyaan butuh jawaban Tapi pertanyaan yang menyadarkan In aradabikum suhan Jika Allah menghendaki bencana untuk kalian Siapa yang bisa menghalangi Au aradabikum rahmah Atau jika Allah menghendaki rahmat untuk kalian Yang sakit mau disembuhkan Yang susah mau dikeluarkan kesusahannya Allah mau datangkan rezeki buat kalian Siapa yang bisa menghalangi Enggak ada Wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira Disinilah keterangan yang pasti datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah mereka Akan mendapati untuk mereka Selain dari Allah Sebagai pelindung Atau penjaga Dan sebagai penolong Siapa pelindung kita? Allah Siapa penjaga kita? Allah Siapa penolongnya? Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah La ilaha illallah Diranjutin Ulang dulu La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pengajian kita yang hadir pengajian itu Bukan berarti Pengisi acaranya lebih pintar Ya belum tentu disini Banyak orang alim Cuman kan tawadu aja kan Dibiarin lain ya Anak ilmunya dibawa kita Dia lagi ceramah Biarin lain Banyak orang alim disini Semoga Allah angkat derajahnya Rahatirin Tapi apa Tujuan kita ada pengajian kayak gini Ngingetin saya Terutama nih pribadi yang Dizinkan oleh Allah Ditakdirkan oleh Allah Untuk menyampaikan disini Mengingatkan diri saya Mengingatkan semuanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena banyak Yang merintangi kita Untuk mengingat Allah Salah satunya siapa? Syaitan Dia tuh Suka menghalang halagi antum Mengingat Allah Dan bahayanya orang Kalau sudah lupa Allah Maka celaka Semoga kita termasuk Orang-orang yang selalu Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa penjaga kita? Siapa penolong kita? Tenang udah Nggak ada apa-apa Selesai kan? Selesai masalah kita Apa aja? Ayo semuanya Yang punya masalah Udah selesai sekarang Masalah itu Nggak selesai Karena lupa Allah Begitu ingat Allah lah penolongnya Allah lah penjaganya Udah selesai Masalah kita udah selesai Ya salam Bila kita Ya salam Ya salam Ya Allah Itu Saya kalau caranya pakai Ya salam Biar kita selamat semua Ya salam Isim min asma'illah Ya salam Selamat semua InsyaAllah Makanya orang kalau Kalau nyebut Ya salam Rata-rata senyum Ya salam Karena manusia itu Kalau dapat selamat Seneng Ya Misalnya lagi naik pesawat nih Wah Tiba-tiba Tiba-tiba Bane gak keluar Bane Waktu pengen apa Pengen landing Bane gak keluar Gimana itu Panik semua Begitu tiba-tiba Semua udah doa Akhirnya Bane keluar Selamat Alhamdulillah Langsung seneng semua Orang kalau selamat itu seneng Nggak ada harganya pulus Ini nggak ada harganya Ini apa ini Ini jari Pulus dari mana Ini jari Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Jadi para hadirin-hadirat Sekalian udah selesai Masalah besar Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pemimpin kita Guru mulia seluruh umat Pemberi syafaat Diyomul Qiyamah Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wasallim Mubarak alaihi wa ala alih Ya Allah jangan pisahkan kami Dengan Rasulullah Dunia dan akhirat Ya Allah Karudiakan kami Akhlak yang baik Seperti akhlaknya Rasulullah Anak keturunan kami Akhlaknya seperti Akhlak Rasulullah Ya Allah Bangkitkan kami Diyomul Qiyamah Dibarisannya Rasulullah Masuk surgamu Dengan Rasulullah Berjumpa denganmu Ya Allah Amin Ya Rabban Alamin Ya Allah Qabul insyaAllah Ini kalau dikabul Udah selamat kita Udah selamat Habis ini Akhlak kita Makin baik semua Anak kita makin baik semua Waktu di dalam Gua Thur Sama sahabatnya Yang mulia Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu 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 Anhu Waktu itu Orang-orang Kufar Udah di muka Gua Kan ibu-ibu Bapak-bapak Tahu tuh sejarahnya Sejarah apa itu Sejarah Sejarah hijrah Kan Sejarah hijrahnya Nabi Sallallahu Kan ke Gua Thur Dulu Bagian dari Bagian dari Apa namanya Strategi Selebihnya Bertawakal Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di Gua Thur Wah ketangkap Ketemu jejaknya Ini orang-orang Kufar Udah di muka Gua semua Sayyiduna Abu Bakar Sudah Sudah nangis Sudah meneteskan Air mata Khawatir Bukan atas Keselamatan dirinya Tapi atas Keselamatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Karena berkaitan Dengan Da'wah Islam Bagaimana Nabi cuman Ngingetin Begini La tahzan Inna Allah Mana Coba semuanya Bilang La tahzan Inna Allah Ma'ana La tahzan Inna Allah Ma'ana Jangan kamu sedih Sesungguhnya Allah Bersama kita Salah saya Enggak masalah Saya Enggak dapat Ya Salah betul Itu ilmu luar biasa Ini ilmu para Nabi dan Rasul Alayhi wasallam Ada apa Ibu-ibu Nangis Jangan Sedih Allah bersama kita Selesai dia Setiap Orang itu Yang lagi Susi Bukan susah Beda Antara Susah Jadi Orang itu Lagi susah Itu sebenarnya Dia bukan susah Dia lagi lupa Allah Kalau diingat Allah Sudah selesai Masalahnya Orang sakit Sakit nih Parah Diingatin Allah Sudah selesai Sekalipun Masih dalam keadaan Sakit pun Sakitnya bisa Enggak terasa Karena ingatnya Sama Allah Orang sehat Lupa Allah Bermasalah Banyak ngeluhnya Banyak gak ketemu orang Duitnya banyak Nih Ada gak pernah ketemu orang Duitnya banyak Piti Piti Saya ini Delapan kali Saya Kepandang dulu Saya sudah Piti ini Pitinya banyak Uangnya banyak Fulusnya banyak Hartanya banyak Rumahnya besar Kerjaan bagus Tapi masih Susah Susah Masih susah Masih susah Ada itu Wombok sama orang ini Meluh Meluh Ya Apa Gimana ini Kok bisa begitu Ujung Ujungnya Kalau kita telusuri Oh Dia lagi Lupa La Tazan Lata Permalukan mereka Mereka yang Menantang Rasulullah Sallallahu Bisa Bisa Atau Allah Bikin Keluar Ular Ular Dari Dalam Goa Membunuh Mereka Bisa Allah Mau bikin Mereka Bidatangin Malaikat Israel Cabut Cabut aja Semua Jawanya Bisa Tapi Allah Mau hinakan Cukup dengan Sarang Laba Laba Mabur Ya Apa sih Jadi Itulah Mahalnya Jadi orang Beriman Disitu Bapak Jangan Lagi Ada Rasa Denki Kalau Melihat Ada Orang Punya Fulus Banyak Tapi Dia Tidak Beriman Mestinya Kita Kesihan Nama Dia Bukan Nengki Ya Apa sih Karena Iman Itu Lebih Mewah Lebih Berharga Dibanding Segala Kalian Subhanallah InsyaAllah Kuat Iman Islam Kita InsyaAllah Tidaklah Kita Wafat Kecuali Sebagai Muslim Dan Anak Keturunan Kita Dikuatkan Iman Islam InsyaAllah Amin Ya Rabban Kasih Tahu Anak Kita Nah Ini rumah Tidak ada Harganya Tidak ada Harganya Tanah Apa Tidak ada Harganya Yang ada Harganya Itu Iman Jangan Kamu Jual Warisan Kamu Mau Jual Silahkan Tidak ada Masalah Dunia Yang penting Iman Jangan Kamu Jual Ini dunia Sementara Bentar Lagi Habis Tidak Ada Lagi Dunia Masuk Kubur Apa Yang Kita Bawa Di Hadapan Allah Iman Kita Amal Kita Tapi Ini InsyaAllah Dikuatkan Iman Ya Semua Jadi Perkara Semua Sudah Selesai Dengan Cara Ingat Allah Dengan Cara Ingat Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dari Itu Ada Hadis Riwayat Al-Imam At-Tirmidhi Rahimahullah Wata'ala Hadis Ini Diriwayatkan Dari Sahabat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'alehi Wasallam Al-Imam Abdullah Ibn Abbas Rabi Allah Ta'ala An An Huma Kenapa Nggak Anhu Aja Kenapa Anhumah Karena Beliaunya Sahabat Ayahnya Sahabat Perhatikan Baik-baik Kalau Kalau ada Sahabat Ayahnya Sahabat Radiyallahu An Huma Kalau dia Sahabat Ayahnya Bukan sahabat Radiyallahu An Hu Seperti Umar Ibn Al-Khattab Umar Pakai Ain Bukan Umar Ini banyak yang salah sebut Ini Umar Umar Apa Umar Umar artinya Diperintah Salah Salah Itu bukan Nama orang Nama sahabat Itu Umar Umar Pakai Ain Fadha Ketemu Rok Jadi Tebal Umar Bilang dong Umar Dari namanya Saja Sudah menunjukkan Ketegasannya Umar Umar Radiyallahu An Hu Begitu Kita sebut Nama anaknya Abdullah Bin Umar Radiyallahu An Huma Kita Ini yang Ngajarin Namanya Al-Imam Nawawi Rahimah Allah Tabarak Wa Ta'ala Akhlak Dengan Para Sahabat Nabi Kita Muhammad Salah 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 Katanya Al-Imam Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Da'ala Anhum Kuntu Khalfan Nabi Salallahu Alaihi Wa Al-Ali Wa Salam Yawma Pada Suatu Hari Aku Sedang Duduk Di Belakang Nabi Muhammad Salah Jadi Sepertinya Beliau Lagi Berkendaraan Dengan Rasulullah Dan Beliau Di Belakangnya Rasulullah Salallahu Alaihi Masalah Saat Itu Usianya Al-Imam Abdullah Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhum Sekitar Sepuluh Tahun Atau Hampir Sepuluh Tahun Masih Kecil Lihat Cara Nabi Salallahu Alaihi Salam Ini Menerapkan Akidah Semenjak Kecil Kepada Sahabat Sahabat Sekalipun Anak Kecil Diterapkan Akidah Dia Ajarkan Akan Akidah Supaya Tidak Goyak Sampai Masa Depan Ya Salam Ibu Ya Salam Akhirnya Apa Nasihat Nabi Salam Ya Ghulam Inni U'allimuka Kalimat Wahai Anak Ghulam Itu Antara Usia 2 Sampai 9 Tahun Ghulam 2 Sampai 9 Tahun Panggilnya Ghulam Ini Masih Kecil Ini Imam Abdullah Bin Abbas Dinasyatin Sama Nabi Salam Ya Ghulam Inni U'allimuka Kalimat Sesungguhnya Aku Hendak Mengajarkan Kamu Beberapa Kalimat Kata Nabi Salam Ihfadillah Yahfadkah Jagalah Allah Allah Menjaga Jagalah Allah Allah Menjaga Maksudnya Jaga Apa Ini Kata Ulama Harti Daripada Hadis Itu Ihfad Awamirah Jaga Perintah Perintah Allah Allah Menjaga Allahu Akbar Makanya Orang Dulu Kalau Mau Merantau Tidak Tidak Banyak Banyak Nasihatnya Jaga Sholat Ya Anak Ya Tidak Begitu Tidak Jaga Sholat Kamu Selesai Semua Urusan Selesai Sudah kan begitu tidak banyak-banyak nasihatnya itu saja selesai kenapa itu jaga sholat itu berarti menjaga perintah Allah nanti Allah yang menjaga kamu mau dijaga Allah kamu saja jaga Allah jaga perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Allah menjaga kamu tadi sudah kita sampaikan kalau Allah sudah jaga kita sudah selesai urusan jagalah Allah subhanahu wa ta'ala jaga perintah-perintahnya Allah kau akan selalu mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu selalu ketemu saja ketemu saja gitu kan banyak disini nih orang sudah banyak yang hidupnya ada yang sudah 50 tahun di dunia ada yang 60 ada yang 70 ada yang 30an tahun di dunia ketemu saja kan kalau orang sholat ketemu saja kan sudah mentok-mentok ada lagi pertolongan kalau kamu mau meminta minta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak usah minta sama makhluk hina nanti mintanya sama siapa Allah mintanya sama siapa Allah subhanahu wa ta'ala ini terkadang kita hijab diri kita sendiri begitu kita lagi sulit biasanya di otak kita pikiran datengin si pulan nih datengin si pulan nih WA si pulan nih telpon si pulan hijab diri kita sendiri mesti kita datang kepada siapa kita minta kepada siapa ujung nih saya urusan manusia bapak ibu sekalian kalau diminta makin gak demen sama kita percaya gak coba ada orang sering minta aja sama kita sebaik-baiknya kita atau sebaik-baiknya orang kita mintain terus dia besok-besok kita telpon susi bang bukan susah loh susi karena gak pernah diangkat lagi aduh mau minta nih mau minjak nih itu manusia gak siap diminta lemah manusia itu makhluk yang lemah gak siap diminta gak suka ada orang minta sama dia dan suka meminta manusia Allah subhanahu wa ta'ala suka diminta tidak mau minta itu Allah suka diminta semakin kamu sering minta sama Allah semakin Allah suka kamu bedakan ya antara mengeluh dengan berdoa ini ada sebagian mohon maaf suka salah salah menerjemahkan ada teman saya dia lagi susah saya bilang berdoa lah sama Allah dia bilang saya gak mau ngeluh dia gak mau doa gak mau doa dengan alasan tidak mau apa tidak mau ngeluh tapi dia ngeluh sama saya gimana ceritanya nih saya sampai tahu ada gak yang model begitu tuh model itu mana dia itu mudah-mudahan dimudahkan jodohnya semua jadi begini bapak ibu sekalian jodoh kan bukan cuma di dunia eh bu jodoh kan bukan cuma apa di dunia di akhirat juga ada jodohan insyaAllah dapat jodoh yang baik jadi begitu ibu-ibu jadi ibu lanjutannya sampai dimana ini tadi doa sama ngeluh beda kalau ngeluh tuh gak terima dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala tuh ngeluh akhirnya ngomong ini gimana sih kok saya ditakdirin kayak begini kok itu ngeluh protes kalau doa menunjukkan kefakiran beda lagi misalnya diuji sama Allah dengan penyakit anda tidak kuat diuji dengan penyakit ini anda doa ya Allah hamba ini lemah ya Allah hamba tidak mampu menerima ujian berat ini ya Allah mohonlah ya Allah kesembuhan hanya engkau yang bisa menyembuhkan kayak begitu itu namanya bukan mengeluh itu meminta kalau yang mengeluh itu yang gak pake doa dia yang ngeluh ini gimana sih kok saya dikasih sakit kayak begini itu ngeluh apa sih dan bapak ibu sekalian ini saya mau lebih dalam lagi kenikmatan orang berdoa melebihi kenikmatan dikabulnya doa catat tuh taruh ntar di Instagram semua taruh kenikmatan orang berdoa kepada Allah melebihi kenikmatan saat dikabulnya doa karena waktu dia berdoa kepada Allah dia dapatkan Allah dia dekat sama Allah waktu dikabulnya doa macam-macam orang ada yang lupa ada yang masih ingat Allah doa tuh nikmat tuh apalagi bangun malam ya gak ditikar sejadah kita ya Allah hamba miskin dihadapanku ya Allah wah asyik kenikmatan berdoa melebihi kenikmatan dikabulnya doa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabarakatuh wa ta'ala beberapa kali menghabiskan hartanya sebelum tidur buat besok gak tahu ini kelas Imam Ahmad bin Hanbal kalau belum kelasnya jangan ditiru ini kelas Imam Ahmad dia tidak akan menggeluh sama makhluk sebelum tidur dihabisin semua hartanya aku bangun dalam keadaan tidak memiliki harta spesial pun lebih aku sukai dibanding aku memiliki harta ini perkataan Imam Ahmad tapi yang belum kelasnya jangan dulu saya cuma mau tunjukin betapa banyak ulama kita ini yang punya kenikmatan doa mau gak mau kan gak punya apa-apa bangun makhluk doanya ya Allah gimana dibuat makan pagi udah disedekain semua sebelum tidur coba kita awak 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 ini punya rekening banyak sebelum tidur lihat rekeningnya itu 2 miliar itu 0-0 aja itu daduh duitnya cuman lihat doa coba tidurnya gimana gampangin gampang kalau pun bangun malam ya doa sekedarnya gitu kadang-kadang kita semoga Allah mempunyai doa merintih bertanya bertanya kepadamu hamba-hambaku tentang aku kata Allah katakan aku dekat kita kalau minta Allah makin dekat semua dan aku mengabungkan doa siapapun yang berdoa kepadaku kata Allah dengan syarat apa maka dari itu sambutlah ajaranku maksudnya amalkan perintah-perintahku berimanlah kepadaku jangan kepada yang lain Allah beriman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala penolong siapa Allah pelindung siapa agar mereka senantiasa menempuh jalan yang lurus mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu kata Nabi s.a.w ihfadillah yahfadga ihfadillah tajidhutu jahak wa'idha sa'alta fasa'alillah wa'idha sta'anta fasa'in billah ya'abdallah ibn abbas ya'kula aku hendak mengajarkanmu beberapa kalimat jagalah Allah jaga perintahnya Allah menjagamu jagalah perintah Allah kau selalu mendapatkan pertolongan Allah di hadapanmu jika engkau hendak meminta mintalah langsung kepada Allah jika engkau memohon pertolongan mohonlah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa'alam ini diranjutan hadisin wa'alam anna al-ummata la wujitama'at ala ayyan fa'u dan ketahui lah sekiranya umat semua ini bersatu manusia berkumpul banyak hendak memberikan manfaat kepadamu pengen berikan kamu pulos pengen ngangkat nama kamu biar viral apalah segala macam lain mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu manfaat itu memang sudah takdir Allah untuk kamu kecuali kalau manfaat itu memang sudah takdir Allah buat kamu gak bisa bikin apa-apa manusia saya kalau pengen pengen naik deketin ini 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 kayak begitu kita seremnya datang ujian begitu kita mau ketemu si fulan bin fulan yang kita harapkan lewat dia barang kita lakui ini tiba-tiba kita datang suruh tunggu sebentar bapak lagi ketemu orang di dalam tunggu sebentar begitu lagi tunggu Allahu akbar azan datang timbul pertanyaan di dalam kol ke masjid sholat ngadep Allah subhanahu wa ta'ala ini nanti saya balik masih ada gak yang di kantor kalau saya nemuin dia dulu kan sholat masih panjang waktunya tapi berarti kamu menunda itu pertanyaan kayak gitu gimana itu sohib anda pernah kena kejadian kayak gini ini sebagai ilmu aja ya bapak-bapak bu sohib anda pernah sohib anda ini masya Allah orangnya lima waktu di masjid orangnya lima waktu di masjid dari kerjaan sebagai cleaning service sekarang bos besar miliarder benar ini sohib mana sohib gak usah disebut namanya masih hidup ya salah ini orang dapat ujian lima waktu di masjid tiba-tiba dia mau ada tender besar jadi PT-nya mesti dinaikin tuh apanya istilahnya tuh kelas PT-nya tuh mau dinaikin ya diperhatikan nah udah dah walhasil jangan diperpanjang pusing juga kita kalau diperpanjang jadi akhirnya intinya dia datang ke kantor salah satu orang yang berurusan dengan ini begitu dia sampai kantor azan azan apa azan azan dia takut orang udah pada bubar nih dia bilang sama siapa sama asistennya udah kita kita ke atas aja kita ke atas aja waktu azan masih panjang kalau ini kan soalnya waktu itu hari Jumat besok udah libur satu gitu loh karena ini berkaitan dengan tendernya dia nih dia naik ke atas sampai di atas tunggu dulu ya pak kata dia kata siapa ya sekretarisnya di atas tunggu dulu ya pak sudah tunggu sudah tunggu sampai orang udah beres sholat azan balik sekretarisnya pak mohon maaf ternyata tadi bapak sholat azan ini yang dia mau temuin sholat azan jamaah di masjid dia nungguin disitu mau ngapain subhanallah wah dia langsung mohon ampun dia sama Allah ya Allah ini ini orang yang kayak gini masih disayang Allah bapak ibu sekalian kalau yang udah gak disayang Allah ngeduluin orang dan dibikin sukses itu namanya istidrat duluin kesini dan ketemu dan gampang itu istidrat ini yang kayak gini ini masih di apa diingetin akhirnya di ke masjid begitu di ke masjid udah pulang ternyata bapak ini umroh waktu umroh waktu umroh belum ditutup loh ya belum ini nanti insya Allah dibuka lagi nih gak ini kejadian udah lama ini waktu itu apa berangkat apa cuma ada hikmahnya loh ini saya saya ngasihnya umroh ini jadwal saya udah lama nih beberapa bulan lalu saya sudah dijadwalkan dengan hikmahnya yang lagi ditutup sementara ini umroh sih berjalan terus disana cuma kan kita yang dari sini lagi ditutup sementara nih akhirnya kan saya bisa kesunda kelapa nih niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya insya Allah bisa berangkat umroh insya Allah balik normal lagi insya Allah amin ya rabbal sehat semua insya Allah ini orangnya mau umroh jadi cutinya berapa lama seminggu satu pekan berarti bisa ketemu nanti senen depannya lagi ini masih disayang Allah makanya yaudah lah kita ini jangan takut suara jeki gedebak gedebuk gak gedebak gedebuk sekian ya sekian yang penting kita ini jadikan dunia ini sebagai jembatan aja jembatan aja benar gak utamanya siapa ya Allah makanya kalau nasehatin jadikan sholat itu primernya terus dunia sekundernya nah jaga sholat ya jangan lupakan duniamu jangan dibalik kamu cari dunia ya jangan lupakan loh sholatmu ini dibalik namanya nasehat jadi begitu paham ya saya kalau panggil nama ibu-ibu itu panggil bagus Zainab Zainab itu nama kesukaannya Nabi Muhammad putrinya dinamakan Zainab istrinya namanya Zainab cucunya ada yang namanya Zainab jadi begitu bapak ibu sekalian katanya Nabi s.a.w. ketahuinah sekiranya umat ini berkumpul ingin memberikan manfaat kepada kamu mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali itu memang sudah takdir Allah buat kamu sekiranya mereka berkumpul kompak ingin memberikan mudarat untuk kamu ingin menghancurkan kamu mereka tidak bisa menghancurkan kamu kecuali sesuatu itu memang sudah ditakdirkan Allah terjadi padamu contohnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihi salam dengar Nabi Ibrahim alaihi salam jangan diem kita tidak ketemu di akhirat kalau ketemu ketemu nama Nabi alaihi salam Nabi Muhammad s.a.w. kalau ketemu nama sahabat r.a ketemu nama ulama yang sudah meninggal yang sudah kembali ke rahmat Allah rahimahullah gitu jadi cepat biar ketemu nanti di akhirat nabi Ibrahim berkah semuanya abis ini semua nih kubul insyaAllah hajat jadi Nabi Ibrahim sama masyarakat Babil alaihi salam sama masyarakat Babil mau di apa dibakar tahu ceritanya tahu gak ceritanya tahu gak gimana bakarnya tahu gak gimana bukan diikat begini bukan diikat begini api ditaruh di bawah bukan semua masyarakat Babil naruh kayu bakar kayu bakar semua ditaruh sebabil Babylonia naruh kayu bakar sampai mereka buat masak udah susah deh mereka taruh buat Nabi Ibrahim semua tuh Nabi Ibrahim semua Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim jadi gini akhlak itu apa sih akhlak itu adalah gerakan spontanitas menurut kebiasaan seperti ibu-ibu kesandung batu kalau kebiasa ini zikir astagfirullah la ilahi Allah Allah wakbar indanillahi wa inna ilahi rajul kan kita coba yang kebiasaan ngomong jorok ngomong jorok begitu kesandung kebiasaan jadi Nabi Ibrahim waktu dibikinin ketapel yang begini pung gitu dilempak itu di kitab kosos surambiah itu yang pertama bikin ketapel itu buat Nabi Ibrahim itu yang bikinnya itu di alam kuburnya itu disiksa sampai Allah sampai umur kiamat apa namanya siksa dia yang bikinnya itu saya lupa namanya di kitab kosos surambiah saya pernah baca Nabi Ibrahim diikut diikut tangannya diikut kakinya dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan oleh Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wa sallam datang kepadanya malaikat Jibril saking tinggi tauhidnya kepada Allah s.w.t sekiranya Nabi Ibrahim bilang butuh Nabi Ibrahim juga tidak berbuat sirik sekarang gini kayak bapak ibu lagi lapar ya gak lagi lapar tiba-tiba ada orang mau makanan gak ya gak apa-apalah gak sirik sirik itu menyembah kepada selain Allah s.w.t dan namanya malaikat datang atas perintah Allah tidak ada inisiatif sendiri kan perintah Allah malaikat tapi karena ketinggian tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi s.w.t sama kamu saya tidak butuh hasbun Allah wa ni'mal wakil cukup cukup bagi kami Allah 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 sebaik-baik penolong Allah sebaik-baik pelindung dilempar Nabi Ibrahim Ibrahim yang membakar bisa jadi AC bisa ada bisa Allah bisa takdirin air yang sejuk jadi panas Allah bisa takdirin pisau buat nyembeleh bisa tumpul seperti kejadian Nabi Ismail Allah mahabisa sebab-sebab ini tidak bisa berbuat apa-apa tidak ada api bisa membakar tanpa izin Allah tidak ada pisau bisa menyembeleh tanpa izin Allah ingat kisah ini maka kita insyaAllah makin bertauhid kepada Allah subhanahu berapa lama Nabi Ibrahim dibakar Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Berapa lama dibakarnya ada riwayat 40 hari ibu-ibu ada riwayat 50 hari tidak kebakar malah Nabi Ibrahim sejuk di dalam ini capek-capek naruh kayu bakar pikirannya nih pikiran orang Babil nih waktu itu nih yang kufar ini pikirannya dia nih tuh kan tersiksa dia pikiran ente kenyataannya lagi nih terusin aja ini bawa kayu bakar capek-capek tuang lagi ini sampai udah selesai udah capek nih kayu udah habis udah susah udah kayu udah udah habis Nabi Ibrahim Alayhiussalam berkhutbah tahu gak khutbahnya habis dibakar terus bicaranya apa tau gak waktu itu wallahi malam demi malam yang kenikmatannya melebihi aku dalam api itu dan aku memohon kepada Allah berharap kepadanya agar kenikmatan sisa umurku seperti aku berada dalam api itu bagaimana ini seneng sama Allah sama Allah ya sudah deh kita hidup ini kalau mau seneng sudah sama Allah aja sudah selesai rusak ya ya la ilaha illallah seru muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa'ala sallallahu alaihi wa'ala oleh karenanya bapak ibu sekalian ya mulai sekarang kita taubatan nasuha ini bulan apa ini bulan rojab bukan rejab bukan rejab rojab ini bulan rejab bukan bulan rojab rojim rojab habis rojab apa ya syaben syaben abis syaben apa romobon romobon bukan ramadhan romobon roh roh romobon bukan ramadhan romobon dibetul ini ini bulan rojab ulama sepakat inilah bulan menanam tanam tanam bibit di bulan rojab suburin istiqomah sunah-sunahnya dikerjain tumbuh pohon di bulan syaben suburin lagi suburin lagi petik buahnya di bulan orang yang istiqomah dari semenjak rojab udah istiqomahnya semangat kayak ramadhan nanti ramadhan tinggal nikmatnya itikah bisa setiap satu baca kurannya nikmat udah gak beban lagi tapi kalau orang yang mulai nanti ada orang yang begitu nanti nih ada mulai bener romadhan ada gak yang begitu mana di orang itu wah umur belum tentu nyampe kalaupun nyampe nanti metik buahnya kapan biasanya yang begitu tiga hari empat hari paling lama lima hari habis itu turun karena dia belum siap nih dari sekarang nih makanya ini bulan ampunan banyak-banyak istiqvar dan istiqvar ini mencegah balak musibah ya salam ya salam oleh karenanya bapak ibu sekalian saya mau hadiahkan amalan dan amalan ini direwatkan oleh imam Bukhari dan muslim dari nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dari abhi hurairah radiyallahu ta'ala anhu awsani khalidi sallallahu alaihi wasallam bithalatin kekasihku nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasitkan aku untuk mengamalkan tiga perkara ini ini sekurang-kurang ini sekurang-kurang bi siyami siyami thalathati aiyam siyami thalathati aiyam min kulis syahr puasa dalam sebulan tiga hari puasa dalam sebulan minimal tiga hari paling bagusnya tiga belas empat belas tiga belas ini tanggal berapa yang roja pilih tiga belas saya mau tanya tadi saya begitu nyampe saya minum gak nih berarti saya lupi anda lagi puasa bener subhanallah anda lagi puasa ini disediain minum anda lupa tadi minum aja subhanallah gak batal insyaAllah ya lupa ini namanya rejeki ini habis ini disediain nasi padang makan lagi lupa namanya gak ada lupa ini tadi subhanallah emang Allah masih rejeki ini subhanallah rejeki ini orang kalau udah punya niat gak kejadian udah rejeki kayak orang mau umroh nih tiba-tiba ditutup ini kan kejadiannya aja sebab-sebabnya aja tapi orang yang udah niat udah ditulis pahalanya jadi jangan kecil hati orang itu tenang aja kamu niat kamu udah dicantar sama Allah kayak orang mau bangun malam nih misalnya tidur malam hari udah niat ya Allah pengen bangun malam ya Allah dan biasa bangun malam gitu tiba-tiba pada suatu malam bangunnya pas azang subuh gitu berarti kan lewat tahajud ya kan itu sudah dapat pahalat tahajud itu sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya pertama puasa tiga hari dalam paling bagus tiga belas empat belas puasa ayyamul bir ayyamul bir bukan ayyam ayyam maksudnya bahasa Arab hari-hari hari-hari putih karena malamnya itu lagi terang gula purnama paginya puasa itu para nabi hampir banyak para nabi melakukan itu bahkan ada dari imam Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala meriwayatkan nabi Adam pun melakukan puasa ayyamul bir dan riwayat lain nabi ibrahim nabi Muhammad sallallahu sallallahu fadilahnya bapak ibu sekalian puasa ayyamul bir ini diantaranya membersihkan hati pencernaan bagus secara ilmu kedokteran ditemukan detoks yang terbaik itu tengah bulan tengah bulan bukan tengah matahari tengah bulan kalau orang islam kan hitungannya pakai bulan kan ini sekarang tanggal 13 kapan jadi tanggal 14 ya maghrib udah habis ini waktunya udah ini begini 2 apa 2 rokaat ini seminimal minimalnya boleh 8 nabi pernah melakukan seringnya 8 nabi pernah melakukan 12 rokaat dan sholat tidak ada batas saja mau 100 kalau kuat silahkan tapi minimal berapa 2 tapi ingat amalan yang Allah suka terus menerus walaupun sedikit yang ketiga yang ketiga saya diperintah untuk sholat witir sebelum hidur tapi jangan salah paham dulu witir juga bagian yang afdol penutup sholat malam kalau buat orang yang udah sering rajin ibadah malamnya gak pernah tinggal witirnya habis ta'ajud tapi kalau buat orang yang ragu bisa bangun malam atau sekali-sekali bangun sekali-sekali enggak witirnya sebelum hidur tapi gak pernah tinggalin sholat witir sholat witir minimal berapa rukat bapak-bapak habis mbak dia isa sholat witir satu rukat mulainya dari satu dulu yang penting continue ahabul amal lillahi ta'ala adwa muha wa in khala kata nabi kita Muhammad s.a.w amal yang pari Allah suka dari hambanya yang terus menerus walaupun sangat sedikit biasanya kalau kita mulai istiqamah setan ngajakin sholat Tuhan jangan dulu waduh 8 bagus 12 akhirnya belum terasa kita 3 hari 4 hari besok seminggu gak duha ada gak begitu dua dulu dua udah bisa istiqamah naik lagi dua jadi empat begitu juga orang sholat udah habis waktunya ya salam ya salam assalamualaikum warahmatullahi habubahmatullahi Terima kasih.